Terima kasih. Dan anak kerja sama saka kebetulan. Kalau ngomongin manisnya di sini sih, banyak dong ya. Semua teman-teman kru sampai kes saling sharing hal-hal baru buat satu sama lain. Ya, nambahin pengalaman sama ilmu lah. Itung-itung juga bangun kemistri buat semua tim. Nggak cuma kes aja yang butuh kemistri dari awal latihan sampai syuting selesai. Kru juga harus punya. Mau itu ke sesama kru atau ke kes juga. Oke, jadi awal pertamanya aku di ajakin sama manajer aku. Manajer aku dikabarin sama Kak Kinoi yang telco sekarang untuk kita screen test casting gitu di Bintaro. Di Bintaro terus kayak yaudah kita casting seperti biasanya. Dan ternyata dua hari kemudian dikabarin kalau ya oke kamu sebagai Maria gitu loh. Jadi manis-manisnya itu juga banyak kok dari setiap rintangan kecil sampai besar. Ya, pasti ada rewardnya. Namanya juga usaha bareng-bareng ketujuan yang baik. Doanya sih pasti yang baik-baik sama manis-manis. Biar kaya hubungan, awet terus, langgang. Sampai mau memisahkan kedua orang yang sudah disatukan ini. Lingkungan kerja di manajer yang menikah ini sangat sehat. Malah menurut aku ini salah satu produksi tersehat yang pernah aku jalani. Sama sekali gak nyangka karena dari awal waktu kebetulan day 1 sampai day 5 itu yang syuting Aurelie dulu. Pada syuting itu aku sempat kayak, kayaknya gue harus kontak Aurelie deh. Gimana sih kone, gue harus siapin mental nih. Kalau ternyata mereka bakal pulang pagi, bakal apa segala macam. Tapi ternyata enggak sama sekali. Terima kasih telah menonton!